Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube semuanya Selamat datang di channel MyEngineer Oke video kali ini Saya sedikit sharing juga Mengenai masalah Exhaust fan Jadi saya mau berbagi juga masalah exhaust fan Dimana yang kita tau biasanya Exhaust fan ini Digunakan untuk Sebuah Tempat, teruangan yang Sirkulasi udaranya Tidak memadai Exhaust fan itu Biasa dipasang di kamar mandi Atau di toilet Yang biasanya diparalel Dengan lampu Lampu penerangan di lokasi itu Nah, jika tidak diparalel Itu tidak dihubungkan langsung Otomatis Si exhaust fan akan Mengkonsumsi daya yang Amat tinggi, amat banyak ya Ini contohnya ya, saya pakai kipas angin aja Karena juga konstruksinya juga mirip-mirip Yang kipas angin juga Jadi, begitu kita on-kan Exhaust fan akan menyerap Atau menghisap udara-udara Di ruangan yang pengap Atau ruangan yang sirkulasi udaranya Tidak bagus Dan dibuang keluar Nah, begitu kita matikan Lampu penerangan Otomatis Exhaust fan juga ikut mati Nah, kondisinya adalah Jika kita habis dari WC atau toilet Otomatis udara di dalam itu masih penuh dengan sisa-sisa pembuangan kita yang tadi Nah, begitu kita matikan lampunya Nah, begitu kita matikan lampunya Otomatis Ya, belum semuanya keluar ya Semuanya kelar Dan udara masih terperangkap di sana Nah, untuk itu Saya akan bikin sebuah rangkaian Jadi, rangkaian itu namanya off delay Dimana Si exhaust fan atau penerangan ini akan Delay atau ditunda matinya Jadi, kalau kita tekan saklar kayak gini Dan kita matikan Ini langsung mati Nah, beda-beda dengan yang off delay Begitu saklar kita matikan Si lampu dan Kipas angin ini tidak akan mati Jadi, dia akan tetap menyala selama beberapa detik atau beberapa menit Baru kemudian mati Nah, salah satu alatnya saya akan pakai timer ini Timer kayak gini Seperti apa rangkaiannya Dan komponen apa aja yang akan kita pakai Jadi, untuk membuat off delay Untuk exhaust fan itu Kita butuhkan komponen-komponen saklar seperti ini Tapi, ini bukan saklar biasa Jadi, ini adalah saklar hotel Jadi, saklar hotel itu atau saklar tukar Kalau di bahasa bukunya itu saklar tukar Kalau di lapangan Kita nyebutnya saklar hotel Saklar hotel itu sendiri Memiliki tiga terminal Tiga pin terminal di bagian belakang Beda dengan saklar yang biasa Yang hanya menggunakan dua terminal Jadi, yang satunya menjadi NC Satunya di NOO Nah, itu saklar hotel Jadi, kita butuh sebuah saklar hotel Dan kemudian sebuah timer Untuk timer bebas Mau pakai yang jenis apa Kebetulan saya adanya Yang seri Omron H3BA Strip 8 Jadi, ini terminal 8 pin Ya, kalau cari yang murah juga boleh Gak mau pakai Omron juga boleh Dan kemudian sebuah relay Relay TP-DT Jadi, tiga pol Tiga buah Pin tengahnya ini Tiga jenis Yang kodenya adalah MK3P Kebetulan saya ambil yang ewig aja Kalau mau yang lebih bagus Bisa pakai Omron Kalau mau yang lebih murah Bisa pakai ewig Dan tentunya Socket Masing-masing timer dan relay Dan juga Jika Saya menggunakan rail panel Jika Tidak ingin menggunakan Rail panel Atau susah membuat Dengan rail panel ini Bisa gunakan Mounting yang ada Pada Terminal Atau padnya ini Jadi, ini ada Lokasi tempat Pasang baut Atau sekrupnya Bisa pasang ke kayu Langsung Tinggal disekrup Di lubang itu Sini juga ada Dan Beberapa Meter kabel lah Gitu ya Jadi, kita akan rangkai Seperti apa Jadi, mari kita mulai Saja merakit Rangkaian off delay Untuk exhaust fan Nah, ini hasil Dari rangkaiannya Ya, emang Enggak semeraut dikit Jadi, saya kasih Skema rangkaiannya Seperti apa Saya akan jelaskan Yang menggunakan skema aja Kita akan coba Menggunakan Saya akan pasang dulu Timer dan relaynya Disini Dan itu sudah saya pasang Ke terminal Krastin Untuk menuju Ke stop kontak Ini saya akan pasang Terminalnya Nah, relaynya Sudah saya pasang Dan ini saya sambungkan Ke lampu Dari stop kontak Kita paralel aja Kita pasanginnya Dengan Lampu Ini lampunya Sebenarnya Saya mau jadi fitting Yang ada Stackernya Tapi tidak nemu Jadi, saya pakai yang Kayak gini aja Dan untuk timer Disini ada settingannya Saya masih kasih lihat dulu Bentar Nah, bisa dilihat Di timer ini Ada second Jadi, ini detik Betul-betul saya punya Timernya yang seri H38 Boleh pakai yang lain Kita bisa atur Berapa lama Waktu delay-nya Menggunakan timer ini Jadi, yang ini Untuk mengubah Second-nya menjadi Jam, minit Dan 10 hour Kalau tidak salah Yang nifty ini Bisa kita putar Nah, bisa lihat Itu yang Waktunya jadi 10 hour Kalau yang ini Malah jadi Second lagi Kalau kita putar Nah, second Dan ini untuk Angka yang di atas Yang 2, 3, 4 ini Ini saya setting di 6 second 6 detik Ini kita akan pasang Di Waktu delay-nya Ini 6 detik Jadi, paskan dulu Posisi Telahnya ini Untuk bisa Pas masuk ke dalam Mounting Atau socket-nya Nah, sekarang kita akan coba Uji Rangkaian Yang saya buat ini Saya akan pasang Kestok kontak dulu Sumbernya Dan Kita akan coba Lihat Fasanya sudah masuk Ini fasanya Oh, maaf Harusnya ini yang Fasa Jadi, kita balik Aja Nah, itu sudah masuk Fasanya Sekarang saya akan Coba Nyalakan Saklarnya Bisa dilihat Anggap saja Kipas ini adalah Exos fan Dan begitu kita masuk Ke dalam kamar mandi Dia akan langsung menyala Dan lampu kamar mandi Juga akan ikut Menyala Karena kita paralel Antara lampu Dan exhaust fan itu Kita paralel Jadi, kan ikut Sama-sama menyala Dan begitu kita selesai Dari kamar mandi Kita mau matikannya Kita bisa matikan Saklarnya lagi Bisa dilihat Lampunya Tetap menyala Dan timernya aktif Nah Baru dia akan mati Jadi timernya akan Off Dari awal Kita coba Dupen lagi Lampunya Oke, ini sudah Menyala Langsung menyala Tanpa ada delay Tanpa ada Problem Atau masalah lainnya Dan Sekarang kita coba Matikan Kita lihat Nah Lampu timer Bagit-bagit Dan kemudian Si Supply listrik Mati Dan exhaust fan nya Juga akan ikut Mati berserta lampu Di kamar mandinya Dan rangkaiannya Akan kita bahas Di Setelah ini Saya akan Rapikan dulu dikit Baru kita bahas Bagaimana Sebenarnya Rangkaiannya Karena ini Kalau Kalau orang bilang Ini Kabelnya biru semua Gitu kan Padahal ini Kabelnya emang Untuk pemutus Pasa semua Kontrol semua Gitu kan Kalau yang untuk Netral Saya kasih yang hitam Karena Ini juga sama hitam Yaudah lah Kita Pelajarnya Di skemanya aja Nah Seperti inilah Gambar rangkaian Dari Off delay Yang saya buat Tadi Jadi Rangkaian ini Bisa digunakan Untuk Contohnya Eksos fan Eksos fan Eksos fan Di kamar mandi Atau di toilet Ya Jika Eksos fan Menyala terus Itu Otomatis Tagihan Listrik Juga Akan Melonjak Jadi Konstruksi Dari Saklar hot cal Seperti ini Dalam kondisi normal Tidak kita Apa-apakan Kondisinya NC Di sana sini Dan ini Timer Langsung Terhubung Ke timer NC Karena Ada relay Langsung No Berarti Tidak akan Menyalakan timer Begitu Kita Onkan Si switch Ini akan Pindah kemari Dan akan Mentrigger Relay Dan mengaktifkan Relay Dan langsung Di Semua Saktor yang Sebelumnya No Akan menjadi NC Jadi ini akan Tutup 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 Nah Jadi seperti ini Contohnya Dan sehingga RL1 Akan tertutup Dan akan Mengelirkan Alphi Listrik Ke beban Nah Begitu Kita Lepaskan Lagi Yang ini Berarti Posisinya Di sini Kita kembalikan Ke posisi NC Lagi Si awal Karena Kondisi RL Dalam Kondisi On Jadi Ini Mesti Akan Tertutup Dan Si timer Akan Aktif Bisa Dilihat Lampu Timer Aktif Setelah Sekian 4 Si Timer Akan MEOFF Kontak Relay Jadi Di sini Ada T1 Lampu CNC Jadi Begitu Timernya Aktif On Dan Menghitung Counting Sampai Settingan Yang Kita Minta Maka Kemudian T1 Akan Membuka Dan Relay Akan Melepas Semua Kontaknya Nah Jika kita Gambar Timing Chatnya Jadi Seperti Ini Dalam Kondisi Awal Itu Off Begitu Kita Aktifkan S1 Lampu On Maka Lampu Akan Bebannya Akan Menyala Begitu Kita Off Kan Si Timer Akan Tetap Menyala Akan Mulai Menyala Dan Beban Menyala Sampai Timernya Tercapai T Sama Dengan Amset Kan Dan Bisa Kita Ubah Menjadi Berapa Yang Kita Inginkan Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Begitulah Rangkaian Dari Off Delay Ini Yang mana Off Delay Dalam Kondisi awalnya Tidak langsung Menyala Jadi Kita Bisa Atur Mau Menyala Atau Tidak Nah Seperti Ini Dan Si Timer Akan Mencowndown Dan Lampu Akan Mati Dan Begitu Juga Exospan Biasanya Exospan Dan Lampu Dihubungkan Paralel Agar Bisa Menyala Berbarengan Jadi Untuk Komponennya Sudah Saya Jelaskan Seperti Apa Dan Cukup Sekian Dulu Video Saya Mengenai Off Delay Ini Jika Kalian Suka Videonya Silahkan Like Dan Share Video Ini Dan Jangan Lupa Yang Bagi Yang Belum Subscribe Tolong Bantu Subscribenya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax